Hai, pecinta selebritis berjumpa lagi dan lagi dengan The Infotainment. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terkini tentang seputar selebritis. Selamat menyaksikan. Akui dirinya bawel, ini alasan Iis Dahlia Julid saat jadi juri dangdut, kan nyinyir sama cerewet itu, Iis Dahlia pedangdut senior yang kini sering menjadi juri di ajang pencarian bakat terkenal dengan julidnya. Bahkan tak jarang kritikannya menjadi sorotan publik karena dinilai terlalu nyinyir. Namun, semua sikap nyinyirnya di televisi ternyata memiliki alasan. Iis Dahlia mengatakan bahwa banyak publik yang tidak mengerti bahwa sikap kritisnya tersebut bagian dari pekerjaan. Iis Dahlia mengakui bahwa dirinya sangat cerewet, tapi dalam televisi dirinya dituntut untuk menjadi sosok juri yang tegas dan beda cara pandang dengan juri lainnya. Basiknya mungkin karena gua orangnya cerewet ya, kan nyinyir sama cerewet itu beda tipis. Kalau nyinyir itu cerewet, tapi lebih kejulit, lebih kejahat gitu. Nah, itu peran ketika aku di TV. Tapi ketika in real life bawel aja, kata Iis. Denny Darko terawang hubungan Gading Martin dan Luna Maya. Jadi kalau saya bilang kisah mereka ini, Denny Darko sekarang menerawang hubungan Gading Martin dan Luna Maya ketika mereka dulu saling menjalin hubungan dengan mantan kekasih. Menurut Denny Darko, Giselle dan Gading Martin ini menjalin hubungan di saat nama mereka telah melejit hubungan mereka ini cute gitu loh. Kalau dibilang bahwa hubungan mereka ini saling memanfaatkan gak juga karena datang di dalam kondisi sama-sama sudah memiliki nama. Jadi mereka saling melengkapi. Jadi kalau aku pikir itu kisah hubungan Asmara Gading Martin dan Giselle sulit untuk dilupakan semua orang. Dimana sama seperti hubungan Luna Maya dan Ariel Noah yang dimana memiliki kisah yang unik. Sambungnya. Mantan suami dan pacar brondong Wulan Guritno Akur Ini potret liburan bareng Sabda Aesha dan Adila Dimitri. Liburan ke Pulau Dewata Artis cantik Wulan Guritno tampak semeringah bisa berlibur bersama pacar brondongnya. Sabda Aesha Tak hanya liburan bareng Sabda Aesha Wulan Guritno juga berlibur bersama keluarga besarnya termasuk dengan sang mantan suami Adila Dimitri, mantan suami dan pacar brondong Wulan Guritno bahkan tampak akur berfoto bersama dalam satu frame Saat mereka berlibur di Bali Momen kebersamaan tersebut diunggah oleh Adila Dimitri dalam Instagram pribadinya dengan caption yang manis Don't worry, bitch happy Jangan khawatir, pantai bahagia Tulis Adila dalam unggahannya dari Instagram Caption mantan suami Wulan itu seakan menyiratkan kebahagiaan selama liburan di Bali dan sejenak melupakan segala kekhawatiran dengan menikmati keindahan pantai di Pulau Dewata. Terlihat harmonis, Hart Gumai prediksi artis ini akan berpisah dari pasangannya pada tahun ini. Hart Gumai menyebut tahun 2023 beberapa artis akan mengalami perpisahan dengan pasangannya, Padahal saat ini pasangan tersebut terlihat harmonis dan baik-baik saja. Bagai tak akan ada kejadian yang membuat rumah tangga bubar. Salah satunya yaitu artis berinisial RD di prediksi Hart Gumai akan berpisah dengan pasangannya. Menanggapi prediksi Hart Gumai itu Denny Sumargo sempat tercengang pasalnya artis berinisial RD itu rumah tangganya kini terlihat baik-baik saja dan tidak ada tanda-tanda akan berpisah, bisa terjadi atau 50-50, tanya Denny Sumargo kepada Hart Gumai atas prediksinya perihal artis berinisial RD itu. Namun menjawab pertanyaan Denny itu Hart Gumai justru dengan belak-belakan menjawab menurutnya hal itu akan terjadi. Kalau gue melihatnya terjadi cuma bisa salah, jelas Hart Gumai kepada Denny Sumargo. Urka pada pelaku KDRT, Roro Fitria beri sindiran pedas, kamu lebih rendah dari apapun. Roro Fitria buka suara terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang belakangan ini marak terjadi. Roro Fitria murka dan mengecam perlakuan kasar yang dilakukan para pelaku pada korban. Terlebih, akhir-akhir ini yang menjadi pelaku KDRT adalah laki-laki dan perempuan sebagai korbannya. Roro Fitria mengatakan, lawan laki-laki adalah laki-laki, bukan perempuan. Laki-laki yang melakukan KDRT baik secara verbal maupun fisik disebut Roro bukanlah laki-laki sejati. Kalau laki-laki berani main fisik sama perempuan, berarti kamu jauh lebih rendah dari apapun, ucap Roro Fitria. Artis yang akrab disapanyai itu juga menanggapi kasus KDRT yang dialami Fena Melinda. Ia berharap agar Fena tidak memaafkan suaminya, Ferry yang diduga menjadi pelaku KDRT. Sampai dia nyembah-nyembah, minta maaf, jangan dimaafin, ujarnya. Berani pakai bikini dengan pose begini? Rahel Fenya banjir kritikan netizen, paha ayam lebih mahal. Rahel Fenya yang sebelumnya sempat berhijab terlihat semakin berani memamerkan tubuhnya di Instagram dan membuat ia banjir kritikan pedas. Melalui akun Instagram pribadinya, ibu dari Sabiru ini mengunggah foto memakai bikini dan tengah berbaring di sebuah sofa panjang, sengaja tak menampilkan wajahnya secara jelas. Akan tetapi foto-foto tersebut terlihat lebih fokus ke bagian tubuhnya yang terekspos tanpa benang, corner, tulis Rahel Fenya di caption unggahan akun pribadi Rahel Fenya. Bukan sekali ini saja, ibu dari dua anak ini mengunggah foto dirinya dengan baju minim dan tentunya menjadi pusat perhatian netizen. Gak ada yang muji apa ini netizen? Dia mau dipuji body goals walaupun anak dua. Kalian gak peka banget? Sindir salah satu netizen di kolom komentar. Tak hanya sampai di situ, mulut pedas netizen pun bergerilya semakin liar tatkala membandingkan paha milik influencer ini dengan paha ayam di pasar. Astagfirullah, paha ayam lebih mahal kayaknya di pasar. Ungkap salah satu netizen di kolom komentar. Dena Devanka ingatkan sikap Jonathan Frizy yang makin bucin ke pacar barunya, bisa ganggu psikologis anak. Meski telah resmi bercerai, nampaknya Dena Devanka masih memperhatikan kehidupan mantan suaminya, Jonathan Frizy. Terlebih, soal hubungan Asmara Ijong, Dena mengatakan, kemesraan yang diperlihatkan Jonathan Frizy dapat berdampak pada psikologis anak-anak mereka. Aku sih takut dampak psikologisnya lebih ke anak-anakku. Ketakutan Dena bukanlah tanpa alasan. Pasalnya, setiap gerak-gerik dan sikap Jonathan Frizy disaksikan langsung oleh anak-anaknya. Momen tersebut kemudian diceritakan ketiga buah hatinya pada Dena Devanka. Jangan dikira anak-anak saya diam aja, anak saya kan punya mata, punya telinga, punya mulut, pasti cerita. Ungkapnya, Dena Devanka tidak mempersoalkan jika Jonathan Frizy sudah menjalin hubungan dengan wanita lain. Namun, Dena mengingatkan agar Ijong tak lagi memperlihatkan sikap bucinnya pada wanita tersebut di hadapan anak-anak. Geram dengar kasus KDRT, Maya Estianti beberkan jenis kekerasan hingga ajak para wanita jangan takut lapor. Maya Estianti memaparkan beberapa pendapatnya mengenai KDRT. Sebagai bentuk kepeduliannya kepada sesama perempuan, Maya Estianti menjelaskan bahwa KDRT dapat berupa fisik maupun non-fisik. Seperti halnya kata-kata kasar dalam sebuah rumah tangga, walaupun kekerasan verbal tidak hanya dapat dialami oleh wanita namun pria pun dapat mengalami hal yang sama. Mendominasi atau mengendalikan pasangannya, KDRT itu bisa secara fisik misal dipukul dibanting, dijambak, Seperti halnya KDRT yang membuat luka fisik, juga KDRT secara psikis misalnya secara verbal contoh pasangan bilang, Bego lu gitu aja gak bisa kamu bisanya apa, tutur Maya Estianti. Tidak sampai di situ Bunda Maya Estianti juga menjelaskan bahwa KDRT juga dapat berupa hal-hal menyangkut seksual, dengan cara memaksa pasangan melakukan hal yang tidak disuka. Maya Estianti juga menekankan pada kaum perempuan yang mengalami kekerasan oleh suaminya, untuk jangan takut melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. Itulah berita selebritis terupdate dalam segmen The Infotainment. Simak terus informasi selebritis yang menarik dari kami. Siur. Terima kasih. Terima kasih.